Kenapa harga pola sekarang banyak yang banting harga? Itu dikarenakan salah satunya ya, salah satunya itu ada Oknum. Makanya banyak sih yang komplain, nggak banyak ya, beberapa. Beberapa yang komplain dengan harga pola saya itu rata-rata orang yang belum tahu. Orang yang belum secara detail menyimak tutorial pola saya di Youtube. Makanya banyak, ada juga, bukan banyak ya, banyak yang bertanya, tapi beberapa doang sih yang komplainnya. Kenapa polanya Mas Yudi mahal gitu loh. Kalau boleh saya jelaskan sih, harga pola itu dari dulu segitu. Harga yang standar di saya itu ya emang segitu, harga pola segitu dulunya. Malah zaman dulu bisa lebih mahal lagi pola. Kenapa sekarang bisa murah? Nah ini nih yang pengen saya jelasin untuk kawan-kawan semuanya nih. Kenapa harga pola sekarang banyak yang banting harga? Itu dikarenakan salah satunya ya, salah satunya itu ada Oknum. Jadi Oknum ini hanya mencari cuan, mencari keuntungan pribadi. Dia beli pola dari orang lain, bukan karya dia sendiri. Nah pola itu dia jiplak, dia kopi, dia perbanyak, dia jual lagi dengan murah. Nah setelah seperti itu, yang punya pola original pun melihat mungkin ya, merasa tersaingi karena harganya saling jatuh kan. Jadi pada ikutan murah-murah semua makin ke sini. Padahal bagi saya pribadi, pola itu karya. Pola itu karya. Kalau mau ilmunya gratis, disimak boleh. Ilmunya gratis, saya share di Youtube. Nah kalau pola itu, karena saya sendiri yang membuatnya, saya sendiri yang membentuknya. Itu bagi saya itu karya. Itu karya yang, kalau saya tidak, kalau saya tidak menghargai karya saya sendiri, mau siapa lagi. Jadi saya akan menghargai apa yang saya buat dengan penghargaan yang setinggi-tingginya gitu. Dengan diposisikan harga yang standar gitu. Standar pada zaman dulunya seperti itu, segitu gitu. Malah zaman dulu mah pola gaun, satu gaun atau pola dress lengkap, itu bisa sampai 200, sampai 250, satu size aja. Banyak kok anggota-anggota kelas pola saya yang, Mas dulu saya beli pola mahal banget, sekarang kok pola murah-murah ya itu, gara-garanya itu. Salah satu penyebabnya itu ada oknum yang mengkopi pola orang lain, lalu dia jual murah di banting harga. Akhirnya yang lain pun ikutan banting harga. Nah saya nggak mau. Saya bukan tipe-tipe bersaing hanya demi cuan ya. Gaya. Meskipun saya butuh, Tapi saya yakin Allah pasti akan membagikan secara rata ke masing-masing individu yang mau berusaha dan berhiti-hati. Dan buktinya malah saya bisa berbagi karena penghasilannya lumayan banyak, jadi saya bisa bagikan ke banyak orang malah. Nah jadi kalau mau, boleh ikut perdonasi di Super Sticker. Terima kasih telah menonton!